selamat menikmati 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 Pemantik api dan gas kecil Pipa kapilar tembaga yang sudah diulir Obeng Alat penjepit atau tang Klet besi Dan yang terakhir selang air Nah sobat edukasi, sudah penasaran kan bagaimana cara membuatnya? Yuk mari kita buat aja Pertama-tama, pasang pemantik api pada tabung gas Lalu pasang pipa kapilar yang sudah diulir pada ujung pemantik api Dan kencangkan benung klet besi Selanjutnya, sembungkan ujung bawah pipa kapilar Dan ujung corong semprotan dengan menggunakan helang air Lalu kencangkan dengan klet besi supaya tidak terlepas Nah sobat edukasi, alat fogging sederhana dari alat-alat yang mudah didapat sudah jadi nih Kita coba yuk Halo Danisa Eh Helena, ada apa Hel? Ini ada oleh-oleh untuk kamu Aku taruh sengaja ya Oke, terima kasih Helena Kamu lagi apa itu? Ini nih, aku mau masukin cairan insektisida Kedalam alat fogging sederhana yang baru-baru tadi aku buat Ya kamu langsung dirilah Sekarang kan lagi banyak banget nyambung Tadi aja aku bangun tidur digigitin sampai metal-metal semua nih Aku takut terhadap beda ya Ya sih benar Tapi kan cairan insektisida itu bahaya untuk kesehatan manusia dan juga lingkungan Wah serius? Terus aku harus gimana dong? Tenang aja aku punya alternatifnya sebagai pegati cairan insektisida ini Jadi kita bisa ganti cairan insektisida ini jadi cairan bioinsektisida Yang bahan dasarnya itu dari tumbuhan Jadi aman untuk kesehatan manusia dan juga untuk lingkungan Oh gitu ya? Tapi aku gak tau cara bikinnya gimana Hel Tenang aja, yuk ikut aku bikin ya Ayo Halo Ginki Hajar Perkenalkan nama saya Helena Patricia Finalis Ki Hajar STEM tahun 2021 dari SMK SMTI Bandar Lampung, Provinsi Lampung Kali ini saya akan mempraktikan cara bagaimana membuat bioinsektisida dari ekstrak daun salam Nah sahabat edukasi sudah penasaran kan bagaimana caranya? Kita langsung aja yuk ikuti cara pembuatannya Sebelumnya saya akan menjelaskan alat dan bahan yang akan kita gunakan Alat dan bahan yang digunakan yaitu Daun salam yang sudah dikeringkan Etanol 70% Botol kosong Corong dan sepatula Blender Dan yang terakhir panci Selanjutnya saya akan menjelaskan cara pembuatannya Cara pembuatannya Pertama blender daun salam kering hingga halus Lalu masukkan ke dalam botol bersih Kedua Campurkan etanol 70% Kedalam botol yang telah berisi Serbuk daun salam kering Ketiga Putar-putar botol hingga larutan homogen Dan diamkan selama 24 jam Setelah 24 jam Saring larutan etanol dengan daun salam Dengan menggunakan kertas penyaring Masukkan larutan ekstrak daun salam Kedalam botol Lalu panaskan dalam air panas Untuk menghilangkan etanol yang masih terkandung Hasil akhir yang didapat Berupa ekstrak daun salam kental Yang dapat digunakan sebagai bioinsektisida Untuk membasmi nyamuk penyebab demam berdarah Nah sobat edukasi Setelah ini kita coba yuk pada alat koging sederhana Yang sudah dibuat Danisa Nah sudah jadikan sayaran bioinsektisidanya Yuk kita langsung masukin aja ke dalam alat koging yang udah sama dibuat tadi Ayo Nah sobat edukasi Akhirnya alat koging sederhana yang kami buat dapat mengeluarkan asap yang tebal Jadi lega deh Akhirnya bisa melakukan koging mandiri Dengan alat yang sederhana Dan bisa dibuat dari alat-alat sederhana yang ada di rumah Halo sobat edukasi Tadi sudah lihat kan cara pembuatan alat koging sederhana Dan juga cairan bioinsektisida dari daun salam Mudah bukan? Dapat dilakukan dengan alat beli bahan yang sederhana dan mudah didapatkan Alat koging sederhana serta cairan bioinsektisida dari daun salam tadi Efektif dalam pembasmian serta pencegahan nyamuk ibis ejeksi penyebab demam berdarah Sobat edukasi Walaupun sekarang sudah ada alternatif pencegahan demam berdarah Dengan cara koging mandiri Kita harus tetap waspada ya Dari gigitan nyamuk agar tidak terkena dengan berdarah Tetap patuhi protokol kesehatan 5M Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari perumunan Serta mengurangi mobilitas yang tidak diperlukan Karena pandemi ini masih belum berakhir ya Dan demikian tadi Project STEM yang sudah kami buat Sampai jumpa di Project STEM Solidnya Jangan lupa like, subscribe, dan 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 subscribe,